Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajmain Wa ala hawla wa la quwwata illa billahi al-alihi al-azim Amma ba'du Untuk meningkat waktu Kemarin Ini KPM pertama setelah kita Daring, eh kita Liburan ya setelah PTS Setelah PTS Kemarin ada beberapa Soal yang sudah kalian kerjakan Mungkin bisa ditampilkan Kita bahas bersama Kemarin Soal yang sudah kalian kerjakan di PTS Kita kaji, kita pedah untuk review Kita benar-benar sudah sesuai dengan yang saya terangkan Mungkin bisa diperlihatkan Pak Ini kemarin Karena mungkin pembelajarannya lewat daring Belum tidak maksimal mungkin ya tapi harus dimaksimalkan Kita kaji ulang lagi soal-soal yang sudah saya sampaikan Soal nomor 1 Soal nomor 1 ilmu bayan ini ilmu bayan teringkas dalam Tiga bab ya Yang sudah kita kaji Yang sudah kita kaji adalah bab tashbih Kita sudah kaji Nomor 2 agar terhindar Ini biar ringan nih Agar terhindar Dari maksud yang tidak jelas Itu tujuan dari ilmu bayan Jadi Saya ulas lagi bahwa Agar terhindar dari maksud yang tidak jelas Ini dibuatlah ilmu bayan Jadi kalau ma'ani itu Membuat kosa kata atau kata atau diksi Yang benar Tidak salah paham Kalau ilmu bayan itu Sudah dirangkai Itu tujuan dari ilmu bayan Biar tidak salah sasaran Biar tidak Sulit untuk dibahami Nomor 3 ini gak usah dibahas Hanya makna Nomor 4 Gilalah watiyah Ini dibagi menjadi berapa Menjadi tiga Ada namanya kemarin apa Dilalah mutobakoh Dilalah tadamun Sama dilalah iltizam Dilalah mutobakoh Mutabakoh itu haqiqotul makna Kalau tadamun itu sebagian dari makna Kalau iltizam itu konsekuensi Gampangan Mutobakoh itu haqiqotul makna Maksudnya Kalau membuat pengertian misal Dalam kitab-kitab Bahalurah Biasanya contohnya Biasanya Siapa itu manusia Manusia adalah Hayawanun Natikun Hayawanun Natikun Jadi Manusia adalah hewan yang bisa berbicara Itu memang haqiqotul insan seperti itu Berarti itu Definisi al insan Hayawanun Natik Itu definisi dari sudut pandang Mutobakoh Dilalah tul watiyah Mutobakoh Hakikotul makna Kalau dilalah Tatumun itu Dilalah Diambil dari sudut pandang Sebagian Contoh Siapa itu santri TBS Laki-laki Siapa santri MTS TBS Laki-laki Itu hanya pengertian dari sebagian Bukan Belum haqiqotnya Kenamanya Dilalah Tatumun Nomor tiga Adalah Dilalah Iltizam Dilalah Iltizam Itu adalah Konsekuensi dari Sebuah Perkara Contoh Siapa itu manusia Manusia Al-insan Hayawanun Kobilul Ilmi Manusia adalah Hewan yang Menerima Ilmu Karena Manusia itu Dibekali akal Konsekuensinya Dia harus Bisa menerima Ilmu Jadi Sampian Diulang Kok gak Gelem Nompok ilmu Ya Yumbuh Menung Sobora Merga Pengertian Al-insan Manusia itu Hayawanun Kobilul Ilmi Jadi harus Menerima Ilmu Jadi kalian Sekolah Ngaji Di TBS Harus siap Untuk menerima Ilmu Nomor 5 Soal nomor 5 Dilalah Al-Watiyah Artinya Al-Fahmu Memahami Dilalah Al-Watiyah Itu memahami Jadi memahami Dari sudut pandang Mutobako Hakekotnya Dari sudut pandang Tadamun Sebagiannya Bakliyah Atau Nomor 3 Memahami Dari sudut pandang Konsekuensi Dari sebuah Hal Dilalah Menurut Luwot Artinya Menunjukkan Untuk Menurut Istilah Artinya Memahami Perkara Dari perkara Lain Jadi kamu Memahami Satu perkara Ini Dengan Menggunakan Perkara Lain Indikator Mungkin Bahasa Sekarang Dilalah Watiah Itu Indikator Indikator Itu Bisa Dari Hakkikotul Makna Bisa Dari Bakliyatul Makna Atau Iltizam Makna Nomor 8 Al-Insan Hayawan Nantek Contoh Dari Ini Jelas Dari Mutobakoh Karena Menjelaskan Hakkikotul Makna Nomor 9 Dari Pembagian Dilalah Al-Watiah Yang Tidak Dibahas Dalam Ilmu Bayan Adalah Mutobakoh Karena Hakkikot Jadi Kalau Sudah Hakkikot Itu Tidak Perlu Kita Kaji Tidak Usah Kita Pembahasan Sudah Hakkikot Jadi Yang Kita Bahas Itu Yang Makkul Yang Bisa Di Jota Atik Yang Memang Bisa Di Logika Yang Logis Ini Nomor Sepuluh Jelas Al-Insan Hayawan Contoh Dari Dalalah Tadamun Tadamun Sebagian Karena Jadi Kalau Kalian Mungkin Dina Puncah Kok Koyok Kewan Gak Usah Serik Biasawai Karena Dalam Definisi Memang Manusia Itu Hewan Cuma Bedanya Dwi Akal Bisa Ngomong Yang Lain Tidak Kalau Il Al-Insan Kobilul Ilmi Ini Contoh Dari Dalalah Iltizam Dalalah Iltizam Nomor 12 Dalalah Mutobakoh Adalah Hakikoh Dari Makna Hakikot Dari Makna Nomor 13 Dalalah Tadhamun Adalah Ba'ziyah Dari Makna Sebagian Dalalah Iltizam Adalah Amrun Khorij Amrun Khorij Itu Kalau Bahasa Sekarang Eksternal Sampai Punya HP Tambah Memori Tambahan Eksternal Jadi Dari Luar Tapi Menjadi Satu Kesatuan Contoh Tadi Dilalah Iltizam Itu Pengertian Manusia Itu Apa Hayawan Kobilul Ilmi Hewan Yang Menerima Ilmu Menerima Ilmu Itu Tidak Ada Di Dalam Komponen Manusia Yang Ada Di Dalam Komponen Manusia Itu Akal Berarti Menerima Itu Amrun Khorij Tapi Lazim Senajan Eksternal Tapi Menjadi Satu Kesatuan Itu Namanya Dilalah Iltizam Nomor 15 Dalalah Yang Bersifat Akli Dalalah Yang Bersifat Akli Adalah Tadamun Dan Iltizam Ini Yang Kaitannya Dengan Akal Kalau Hakikot Hakikot Itu Tidak Bisa Diakal Tidak Bisa Diakal Tidak Bisa Dilogikan 16 Dalalah Yang Bersifat Hakikat Adalah Mutembak 17 Sebab Pertama Dalam Babayan Adalah Tashbih Nanti Kita Pembahasannya Tashbih Majaj Kinaya Yang Pertama Itu Tashbih Rukun Tashbih Ada Empat Ada Empat Ada Empat Seterusnya Ini Contoh Contoh Rukun Tashbih Dalam Kitab Jauh Harul Magnon Ada Namanya Torofan 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 Itu Maknanya Pucuk Luru Pucuk Luru Yang Dimaksud Dalam Kitab Ini Adalah Musyabbah Dan Musyabbah Bi Ini Berikut Yang Bukan Rukun Tasbih Rukun Tasbih Itu Musyabbah Musyabbah Bi Adat Tasbih Sama Wajah Syabah Berarti Yang Tidak Rukun Tasbih Musyabbah Bi Tidak Ada Nomor 21 Ini Dipercepat Biar Selesai Jam 12 Lebih 21 Zaidun Kal Asadi Bis Saja Zaid Seperti Macan Dalam Hal Pemberaninya Kendelih Maka Yang Bergaris Bawah Disebut Wajah Syabah Nomor 22 Zaidun Kal Asadi Yang Bergaris Bawah Adalah Huruf Kaf Kaf Itu Adat Adat Itu Alat Untuk Menyerupakan Adat Tasbih Zaidun Kal Asadi Fis Saja Ati Zaid Oya Macan Yang Dalam Kendelih Zaid Itu Berarti Musyabbah Zaidun Kal Asadi Fis Saja Ati Al Asad Berarti Musyabbah Al Ilmu Kan Nuri Fil Hidayah Ilmu Itu Seperti Cahaya Dalam Hal Sama-sama Bisa Menjadi Petunjuk Al Ilmu Musyabbah Al Ilmu Kan Nuri Ini Lafal Al Ilmu Ini Berarti Musyabbah Al Ilmu Kan Nuri Ini Yang Bergaris Bawah An Nur An Nur Fil Hidayah An Nur Statusnya Adalah Musyabbah Kalau Al Ilmu Kan Nuri Fil Hidayah Lafal Al Hidayah Itu Menjadi Wajah Syabah Nah Soal Nomor Terakhir Sifat Yang Menjadi Kesamaan Dari Torofan Jadi Kalau Kita Ingat Lagi Bahwa Tasbih Adalah Ada Yang Menyerupai Ada Yang Diserupai Nah Serupanya Dalam Hal Apa Itu Namanya Wajah Syabah Sifat Yang Menjadi Kesamaan Dari Musyabbah Dan Musyabbah Beh Itu Namanya Wajah Syabah Mungkin Itu Kita Ulangi Lagi Ada Pertanyaan Silahkan Itu Dulu Yang Kita Bahas Berarti Minggu Depan Kita Akan Melanjutkan Materi Selanjutnya Ini Mudah-mudahan Walaupun Mungkin Ujian Kemarin Itu Ada Yang Belum Bisa Tidak Apa-apa Kelanjutannya Ini Saya Mohon Mudah-mudahan Sudah Bisa Semua Terima kasih Bapak Aman Bahrudin Demikian Bapak Nyampean Dari Materi Bapak Lepayan Pada Pembelajaran Daring Hari Ini Tidak Tidak